Sebuah tim penata rias bekerja untuk memoles para staf wanita di Bandara Internasional Boris Pol di Kiev. Dalam rangka persiapan kejuaraan sepak bola Euro 2012 yang akan diadakan di Ukraina, para anggota staf wanita ini duduk di kursi saat penata rambut dan rias mengatur rambut mereka dan memberikan tips kecantikan. Tentu mereka tidak mengatur gaya rambut gramor bagi kami setiap hari. Saya hanya mencoba membuat diri terlihat layak di perbatasan. Kami yang pertama bertemu penumpang ke Ukraina dan yang terakhir mengucapkan selamat tinggal. Kami harus terlihat paling baik. Penjaga perbatasan Boris Pol, Mariana Markovic berkata bahwa riasan ini adalah bagian dari persiapan menjelang kejuaraan 2012. Bandara ingin semua tamu asing yang datang untuk disambut dengan staf yang ramah dan cantik. Kami melakukan kelas master ini untuk persiapan Euro 2012. Para alih tak hanya memberikan hadiah untuk gadis-gadis kami sebelum 8 Maret, Hari Wanita Internasional, tetapi juga menunjukkan mereka bagaimana tampil cantik setiap hari. Setiap pengunjung yang datang ke Bandara Boris Pol akan melihat penjaga perbatasan Ukraina yang cantik. Mereka akan mengingat hal baik tentang Ukraina. Penata rias Andrei Udin berkata, ia menikmati tugasnya ini. Bahkan tanpa riasan dan diperbatasan, mereka tampak menakjubkan. Saya hanya memberikan sentuhan di wajah cantik ini sekali lagi. Lebih dari 500 penjaga perbatasan bekerja di Bandara Internasional Boris Pol, dan setengah dari mereka adalah wanita. Untuk kejuaraan Euro 2012, jumlahnya akan dua kali lipat.